jom aplikasi laknat ini kan yang lo tungguin gue sampai lupa gimana caranya merem jom gara-gara aplikasi laknat ini tapi tenang aja jom semua terbayarkan tapi yang termasuk utang juga sih nah di Magic League versi 1.7 ini banyak banget perubahannya dibanding versi sebelumnya jom termasuk fitur auto magic jadi gue harus jelasin secara rinci jadi biar kalian bisa setting aplikasi Magic Quick tanpa ada problem yang nonton cuma sepotong doang udah kayak tempe pasar gue jamin pasti liur setting aplikasi ini jom oke jom welcome back to channel sesat siapa lagi kalau bukan Bang Ojan nah gimana nih kabar HP kalian masih sehat walafiat kan oke hari ini kita waktunya bergimik-gimik ria jom sama aplikasi Magic Quick versi terbaru yaitu versi 1.7 tuner nah di versi yang sekarang aplikasi Magic Quick itu cocok parah buat pemula ramah lingkungan dan anti ember ya sekalian juga gue mau memperjelas tentang kode unlock buat aplikasi Magic Quick yang bikin stres para user Magic jom Bang susah bener sih dia unlocknya udah kayak mau dapetin si dia begitulah kata-kata mereka jom nah sekarang kalian download aja aplikasi Magic Quick versi 1.7 tuner linknya udah gue siapin di kolom deskripsi pokoknya amat spesial buat para subscriber subscriber setiap channel si Ojan nah disini kan filenya itu menyerupai jip ya jadi kalian harus ekstrak dulu filenya jom bebas ya mau di ekstrak pakai aplikasi apa aja jom ya contohnya aplikasi jetarship aplikasi mtmanager aplikasi road explorer atau aplikasi-aplikasi dengan label free nah kalau bisa sudah di ekstrak kalian bisa langsung pasang aplikasi Magic Quicknya nah kalau misalkan sebelumnya kalian menggunakan versi 1.6 nah disini kalian tinggal di update aja jadi nggak perlu hapus dulu aplikasi yang lama tapi kalau misalkan kalian pengen yang greget atau mungkin lagi gabut ya nggak apa-apa di hapus dulu aja jom oke di awal buka aplikasi itu ada disclaimer udah kayak menu warteg nah disini bukan nggak bisa ditekan jom jadi kalian harus tunggu selama 20 detik sambil latihan kalian baca nah disini informasi penting banget buat user-user yang nggak ngerti istilah DWYOR atau Dewi Ulan Yanni Ola dan Rani yang suka ngamuk ngacak-ngacak sepiteng kalau misalkan HPnya error nah kalau waktunya itu udah nol tombol yes dan no itu bakalan berubah warna dan disinilah nasib kalian ditentukan jom nah kalian pencet aja yes nah kalau misalkan sudah melewati menu warteg kalian bakalan dihadapkan dengan kode unlock yang sampai sekarang itu masih menjadi misteri cara unlocknya jom nah cara unlock aplikasi magic tweak itu kalian jalanin kode yang ada di layar nah kode lengkapnya bisa kalian cek di video mulai dari hurufnya terus besar kecilnya eh maksudnya besar kecil hurufnya jom terus spasinya itu harus benar-benar sama nah kode itu kalian jalanin menggunakan aplikasi briefon atau aplikasi command shell yang lain nah kalau misalkan kodenya benar maka nggak akan muncul error jom sekarang kita bahas aplikasi magic tweak versi 1.7 tuner jom apa aja sih yang baru di versi 1.7? apakah ada fitur untuk merubah nasib? kita gas jom nah untuk tampilan overall sih masih sama aja kayak versi sebelumnya nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda tapi ini ya, semua kode-kode yang ada di aplikasi magic tweak itu dirubah dari versi yang sebelumnya ya contohnya fitur yang nggak aktif di beberapa versi OS terus fitur yang ngebug dan... eh tau lah nah sekarang gue bakalan jelasin fitur baru di magic tweak secara bertahap jom nah fitur yang pertama untuk pengguna magic tweak pro nah disini release fitur baru yang bernama mode adaptive nah mode ini tersedia 2 mode yaitu adaptive dan optimize nah mode adaptive adalah mode yang dikhususkan untuk daily jadi antara kinerja dan baterai itu seimbang 50 banding 50 nah sedangkan untuk mode optimize adalah mode yang dikhususkan untuk gaming ya perbandingannya adalah kinerja 60% dan baterai 40% jadi lebih boros baterai juga nah terus fitur yang keduanya adalah without restriction jadi fitur ini berfungsi untuk menonaktifkan pembatasan sistem ya contohnya pembatasan CPU, GPU, RAM dan jaringan ya sebenernya sih fitur ini bisa kalian akses di setelan aplikasi kalian bisa cek di fitur baterai tapi karena nggak semua hp android itu punya fitur ini makanya di magic tweak itu siap menyediain fitur ini jom nah kalian nggak perlu salto ataupun jungkir balik buat nyari pengaturan model kayak gini jadi kalian cukup tekan nanti bakalan diarahin ke optimasi baterai nah terus kalian klik aja all apps kemudian cari game yang kalian mainin nah modenya itu kalian pindahin aja kebawah dan klik down udah kelar terus fitur yang ketiganya adalah RAM manajemen nah fitur RAM manajemen ini berbeda sama fitur RAM di versi sebelumnya nah fitur RAM manajemen ini bakalan nutup aplikasi yang nggak penting yang berjalan di background mantan nggak penting ditutup jadi hp kalian itu bisa dapat lebih banyak RAM tanpa harus nutup aplikasi satu persatu fitur yang selanjutnya aplikasi magic tweak itu sudah menyediain automagic automagic apaan mang? fitur buat pinjem duit kah? bukan jom nah fitur automagic adalah sebuah fitur mode otomatis yang bisa diaktifkan sesuai kebutuhan kalian nah fitur ini bakalan mengaktifkan fitur-fitur yang lain secara otomatis tanpa harus ribet-ribet ngatur fitur secara manual nah disini tersedia 3 mode dan tombol reset kalau misalkan kalian baru pasang magic tweak ya pastinya mode yang aktif adalah mode reset bukan mode yang lain nah misalkan kalian pengen aktifkan mode baterai tinggal kalian klik aja mode nya nah tunggu beberapa detik nanti hp kalian itu bakalan reset seminim mungkin untuk penghematan baterai ya contohnya kalian bakalan lihat ada ikon baterai saver di bagian atas terus ada notifikasi penghematan baterai nah fitur-fitur yang lain seperti autosinkron, getar, gps, dan fitur-fitur yang menghabiskan baterai itu bakalan di non aktifkan nah buat cara cek mode mana yang aktif kalian bisa lihat di bagian background nya kalau misalkan di bagian mode tertentu itu warna background nya abu-abu artinya mode itu lagi on nah fitur automagic ini bakalan nyeting otomatis di bagian fitur magic tweak nah misalkan nih kalian aktifkan mode game nanti di fitur magic tweak itu bakalan nyeting otomatis sesuai mode yang kalian pilih jadi ya kalian gak perlu nyeting lagi di bagian fitur magic tweak nah sedangkan untuk fitur magic pro ini gak terhubung sama mode yang ada di automagic yun nah kalau misalkan kalian sudah setting mode game ya kalian tetap harus setting lagi di bagian magic pro jadi fitur automagic ini hanya nyeting di bagian fitur magic tweak aja oke next di magic tweak versi 1.7 sekarang ada fitur yang bernama AI detector yun wah apaan tuh man jadi fitur AI detector ini adalah sebuah fitur untuk mendeteksi kode gimmick yun ya contohnya nih di hp kalian itu ada kode-kode aneh seperti string gak jelas, set prop gimmick, tweak tembus alam baka, modul gaming non root 1 juta fps aplikasi magic tweak itu bakalan ngedeteksi dan munculin notifikasi keras dan aplikasi magic tweak itu gak akan bisa dipake jom jadi ya kalian harus hapus dulu tweak yang bikin lu dipecat dari kartu keluarga nah kalau misalkan sudah dihapus maka aplikasi magic tweak itu bakalan normal gak ada kendala lah mang, gua kan gak inget file apa aja udah gua pasang makanya itu jom, jangan asal pasang tweak tembus alam baka hahaha selain fitur-fitur baru yang udah gua jelasin aplikasi magic tweak itu bisa ngeaktifin fitur yang gak aktif di hp kalian jom misalkan nih disini game driver preference itu cuma tersedia 2 fitur aja ya yaitu default dan system graphic driver gak ada fitur yang lain nah sekarang kita buka aplikasi magic tweak kemudian kita coba pasang driver disini gua mau pasang driver solid terus gua pilih game yang mau diaktifin driver nya nah setelah diaktifin kita cek di fitur game driver preference nya nah sekarang berubah jadi game driver padahal fitur bawaannya itu gak ada nah kita coba lagi ganti driver nya jom gua mau coba aktifin average game driver kemudian kita pilih gamenya nah kalau misal sudah diset nah kita coba cek di game driver preference nah sekarang berubah jadi developer driver padahal fitur aslinya gak ada simple kan nah ini sedikit fitur yang bisa gua sediain buat kalian ya semoga aja bisa bermanfaat kalau misal kalian mau hapus semua settingan yang udah kalian acak-acak di magic tweak nah fitur uninstall itu sudah tersedia bisa kalian cek di bagian menu home nah fitur uninstall ini buat ngehapus dan ngereset semua settingan yang ada di magic tweak termasuk settingan yang ada di magic tweak terus di magic tweak pro jadi semuanya itu bakalan kembali ke awal nah kalau misal kalian penggila game dan benar-benar edan banget sama game nah disini gua udah nyediain file khusus namanya adalah magic tweak plugin jadi magic tweak plugin ini dirilis emang khusus buat game nah kalau misal kalian sudah pasang file ini bakalan terdeteksi di menu dashboard disini ada 4 file yang wajib terdeteksi kalau misalkan ada 4 artinya magic tweak plugin itu sudah aktif nah kalau misalkan kalian belum pasang kalian bisa klik fitur gunakan tuner yang ada di menu home nanti kalian bakalan diarahin ke situs tempat download magic tweak plugin nah disitu juga ada tutorial cara pasang magic tweak plugin pokoknya sudah lengkap yung nah yang bingung gimana cara dapat magic tweak pro silahkan kalian akses aja link ada di kolom deskripsi disitu kan ada 2 link kalau misalkan membership channel itu kan gak permanen jadi hanya 1 bulan aja kecuali di perpanjang nah sedangkan untuk social bus itu permanen jadi bayar sekali dan sisanya free sampai hp kalian coed jung nah buat yang belum paham silahkan kalian komentar aja di bawah bebas komentar apa aja asal jangan minjem duit 100 atau nanyain cct soalnya cct itu udah 3 minggu kagak pulang-pulang jung osым Viswan iya iya yang Terima kasih.